Tapi dia menunjukkan seseorang lewat orang lain kebaikan itu Misalnya bahkan ada orang bertanya sama antum tentang masalah agama Wala ta'arifu apa? Sementara antum tidak tahu ini hukumnya bagaimana ya? InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita Hadith yang berikutnya kita akan becah adalah hadith dari sahabat Ibn Mas'ud Wa'an Adhi Mas'udini Radiyallahu anhu kala Jadi sahabat Abdullah Ibn Mas'ud Semoga Allah meredaihnya Kala ia berkata Kala Rasulullah Ibn Sallallahu Alaihi Wasallam Telah bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ingat ketika kita membaca hadith Jelas-jelas Derajat hadith tadi adalah hadith sahih Maka itu adalah wahyu Adalah wahyu Karena memang wahyu itu Ada di dalam Al-Quran Yang jelas-jelas dari sisi Lafad susunan makna Maka dari Allah Adha pun lafad Ketika kita membaca satu huruf Di nilai pa'ala Itu yang berbedakan Adha pun hadith Itu lafad Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ajkat makna dengan Allah Dari Allah Jika kita juga ingat Ada namanya hadith kudsi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Biasanya belum menyadarkan kepada siapa Allah Tapi hadith kudsi bukan Al-Quran Ya Tapi hadith kudsi Atau disebut dengan hadith rabbani Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari orang yang menunjukkan kepada kebaikan Falahu Mithlu'ajari fa'ilih Maka bagi orang yang dia menunjukkan kebaikan Maka dia mendapatkan pahala Dari orang yang melakukan kebaikan yang dia telah tunjukkan tadi Jadi Berarti orang ini menjadi sebab Sebab-sebab kebaikan Sebab-sebab keberkahan Sebab-sebab kemuliaan Maka Jadilah yang seperti itu Dan orang-orang menjadi sebab-sebab kebaikan Sebab-sebab kemanfaatan dan keberkahan Maka orang yang paling baik Kandala berit yang ada yang mengatakan apa? Sebab-sebab kemanusia itu siapa? Yang dia banyak bisa memberikan manfaat kepada manusia Kalau antum Berarti kalau selat-selat Manfaat Dari satu yang berkah Sesuatu yang berlangsung pahalanya Orang yang setiap-sebab menjadi sebab Menunjukkan kepada kebaikan Ternyata Allah berikan pahala Seperti orang yang melakukan kebaikan Dia telah tunjukkan Di samping pahala yang dia lakukan kebaikan itu Berarti double pahalanya Nah Habis ini yang muslim Di dalam suahnya pada hadis nomor 1893 Hadis ini Juga termasuk di antara hadis-hadis yang Hadis yang Mulia Dan hadis yang penting Ada yang lain Orang yang menunjukkan kebaikan Seperti orang yang melakukan Dalam beriudah yang lain Kebaikan apapun Tentu yang dimasukkan disini Tentu kebaikan yang awal utama Kebaikan yang terikat terkait dengan agama Maka Dia akan dapatkan pahala Orang yang menunjukkan Kepada kebaikan itu Ada dua Kata Syekh Bersaim Yang pertama bisa jadi Memang dia menunjukkan Memang itu sebuah kebaikan Dan kebaikan yang nampak dan jelas Itu perlahan Contohnya apa Kita Menyuruh Mengajurkan Tunaikan untuk Musolat Tuhan minimal Tuhan Kita tahu bagaimana Salat Tuhan 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 Sebagai bentuk pengganti Kita memberikan Saudara Tuhan Seluruh Apa namanya Persediaan kita Ini ada Ini ada Ini ada Maka semuanya cukup Dengan Tuhan Tuhan Bahkan ada Hadis yang lebih Stesifik lagi Sebagai mana Sahabat Abu Ghulayran Menyatakan Khalili Awsani Khalili Telah memberikan Wasif Saudaraku Sahabatku Kekasriku Maksudnya Rasulullah Salah Tuhan Dua rokaan Salatul Tuhan Termasuk Bulalah Widri Sebelum tidur Jadi itu Di antaranya Dan termasuk Puasa Tiga hari Setiap bulan Nah Kumpung ingat InsyaAllah Yang belum Puasa sawal Atau yang sudah Pekan Jadi senit Dan hari selasa InsyaAllah Masuk Ayamul Jid Juga Dimulai Tanah 13 Rabu Anggal 14 Khumis Anggal 15 Nah itu Sunnah Antum Bisa Suat Syawal Antum Bisa puasa Ayat Ayamul Jid Nah Jadi contoh Seperti Atau Kita mengatakan Mengajurkan Orang Indalah Enggak tutup Sholat Malamu Dengan Witir Karena Memang Sholat Witir Itu yang Abdun Memang Diakhirkan Yang di Abdun Diakhirkan Itu yang Paling Abdun Sholat Witir Nah Atau yang Kesempatan Ini jelas Kebaikan Kita tunjukkan Orang Nah Maka Hadihi Dilalatun Mubasyarah Maka Ini Dia Jelas Langsung Menjelaskan Memang Itu Kebaikan Iya Atau Atau Sebaliknya Kalau Tadi Jelas Salat Lahu Jadikan Witir Di Akhir Malam Nah Sekarang Ada Dia Menunjukkan Tidak Langsung Tapi Dia Menunjukkan Seseorang Lewat Orang Lain Kebaikan Itu Misalnya Ada Orang Bertanya Sama Antum Tentang Masalah Agama Sementara Antum Tidak Tau Ini Hukumnya Gimana Ya Contoh Misalnya Ada Orang Bertanya Dulu Ketika Saya Masih Jahil Waktu Itu Saya Kekukuran Karena Saya Tidak Tau Maka Tidak Buang Saja Begitu Berdusakah Saya Dan Saya Terus Terliang Ini Contoh Kita Tanya Itu Kita Tidak Bisa Jawab Gimana Bosesnya Kalau Orang Kekukuran Gimana Dia Memperlakukannya Maka Disini Orang Yang Kekukuran Maka Disitu Ada Dua Ada Dua Macem Apabila Kekukuran Itu Dialami Usianya Belum Genap Empat Bulan Maka Berarti Belum Terhukumi Manusia Sehingga Belum Tidaklah Berlaku Hukum Jifaya Jika Kemudian Dia Kekukuran Setelah Empat Bulan Maka Berarti Sudah Hukumi Manusia Berarti Berlakulah Namanya Kifaya Harus Dibandikan Harus Dibarani Harus Disolati Dan Dikuburkan Jadi Seperti itu Ini Misal Aku Tunjukkan Kepada Orang Maka Tanya Kepada Soal Sat Ini Maka Seperti ini Sumbu Dia Menunjukkan Kepada Orang Kepada Kebaikan Maka Kebaikan Itu Ketika Berupa Ucapan Kebaikan Itu Bisa Berupa Perkuatan Antum Bisa Menjadi Contoh Dan Pada Intinya Orang Islam Itu Adalah Contoh Maka Berkodofi Kebanyak Di antar Sejarah Orang Orang Gafir Itu Tertarik Ke Islam Karena Contoh Berikan Contoh Rasul Dan Persahadat Sampai Di Jalan Pemperangan Dan Itu Persis Saya Alami Bagaimana Ketika Kita Menerapkan Jihad Itu Dengan Adep Islam Yang Benar Orang Orang Israel Tertarik Dengan Pasukan Tentara Muslim Tapi Kalau Tentara Islam Itu Arogan Tidak Ngerti Bagaimana Adap Jihad Ngawur Panjinya Sama Orang Islam Luar biasa Kita Tau Bahwa Jihad Perang Itu Bukan Balas Cendang Mungkin Mereka Membabi Budak Mungkin Orang Sudah Mati Dicaca Orang Mati Mungkin Dicincang Dicincang Tidak Boleh Tak Boleh Dipakar Tak Boleh Dipotong Ya Udah Anak Anak Harus Mereka Tertarik Bahwa Begini Ajabnya Padahal Kita Jalan Syariat Jadi Itu Sebenarnya Bahwa Hadis Ini Menjelaskan Apa Sehingga Terkala Antun Menjadi Kutwah Menjadi Uswah Menjadi Contoh Kebaikan Akhlak Yang Baik Orang Tertarik Dengan Islam Antun Dapat Mahal Sebenarnya Laksud Sebaliknya Ulah Hadis Juga Bisa Kita Fahami Barang Siapa Yang Dia Menjadi Awal Sebab Kebaikan Dalam Islam Sehingga Dia Mendapatkan Pahala Yang Kurang Sebagi Puh Orang Yang Mengikutinya Sebaliknya Kalau Antun Menjadi Orang Menjadi Sebab Keburukan Maka Itu Akan Menjadi Warisan Buat Antun Keburukan Jadi Itu Di Tantaranya Maka Kalau Itu Apa Yang Bisa Kita Ambil Faidah Anjuran Untuk Menunjukkan Kebaru Kebaikan Bisa Mungkin Dengan Ucapan Kita Kenapa Kita Tidak Bisa Dengan Ucapan Yang Lembut Dengan Perbuatan Kita Kebaru Kebaikan Jadi Jadi Kalau 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 Kemudian Para kopi, tapi ini dimanfaatkan jadi tidak musti orang sering musti nyantai orang bisa dapat sunnah orang tahu tohid, masya Allah jadi agama ini masya Allah banyak pintu-pintu kebaikan jadi seperti itu, ini dianjurkan baik, dan kemudian pula, inilah diantara pintu-pintu kebaikan banyak sekali dan kita menjadi orang bersemangat untuk itu ingat, sesungguhnya menjadi sebab-sebab itu maka berarti dia mendapatkan hukum apa yang dimaksud dalam agama dan syariat ini itu kaedah di dalam apa namanya kaedah usul jadi seperti itu bahwa apa, perkara-perkara itu tergantung apa yang dimaksudkan ketika kita menunjukkan orang bersemangat kebaikan maka itulah hakikat agama ini adalah kebaikan nah, faddalala tu'al khair selamapun dimasih khair orang meniliki meniliki kebaikan menjadi sebab-sebab kebaikan sesungguhnya pahala yang didapatkan orang yang menunjukkan tadi tidak akan dikurang dengan orang yang dia ditunjukkan kebaikan tadi فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِفَ إِلِهِ ya jadi seperti itu demikian pula bahwa orang menunjukkan kataikat termasuk al-dis maka oleh seperti itu Allah juga beritakan تعاون على al-disni wal-taqwa ولا تعاون maka tolong menolonglah kalian tolong menolonglah kalian jalan kebaikan tersebut al-abandaminya menunjukkan kebaikan terus al-bihan sehingga ketika Anton tahu ini jalan kebaikan tunjukkan saudara agar dia melakukannya karena Anton akan mendapatkan pahala Anton menjelaskannya dan karena dia butuh tentang itu untuk membantunya Anton menolong dia apabila ada saudara Anton yang mungkin belum mengerti agama maka ajari dia kebaikan ajari dia agama kalau Anton gak bisa maka ajak dia ngaji وَأَنْ لَمْ تَحْوِ أُمُورَةِيهِ maka kalian ajarkan perkara agama dia agar dia istiqomah di atasnya maka ini akan mendapatkan pahala Anton ya demikian pula ketika Anton menasihkan orang untuk bersedotoh menegakkan solat malam sebagai sunnah tertumbu maka Anton juga dapatkan baik kalau dia lakukannya nah cuma kalau Anton menjadi orang menunjukkan mengejarkan kebaikan kalau itu sifatnya wajib berarti Anton juga wajib untuk melakukannya jadi sambil Anton dapat pahala dan itu sebagai apa dia taklit untuk Anton tapi kalau Anton menunjukkan orang itu pada yang sunnah tidak ada keharusan Anton harus melakukannya tapi Anton juga dapat pahala beda ya jadi kalau misalkan saya misalkan membahas kenal ajis puasa keutamaan senan kemis tidak harus saya berpahas senan kemis apa ini saya berpahas senan kemis itu beda ini perkara-perkara yang sunnah mutunau atau sunnah yang musyipat yang musyelahat tapi jangan mikir saya tidak tunjukkan tapi aku tidak akan lakukan yang kurang itu seseorang ada sebab-sebab masalah sendiri artinya dengan orang tidak bisa melakukan posa sunnah mungkin dia menakutkan amal yang lain artinya apa kita harus menunggukan saudara-saudara kita mereka pasti ada kelebihan masing-masing jadi begitu dan kita tidak perlu ujuk dengan apa yang sudah kita lakukan tapi yang belum sudah dapat bahara nah demikian pula ada kelas orang tidak mengerti ajak dia untuk talapul ilm syama'i jadi seperti itu sehingga oleh saat itu maka jangan meremehkan pintu-pintu kebaikan sekecil apapun walaupun mungkin tentang musyawah pentingnya rembukan pentingnya musyawah kalau itu sebuah kebaikan dan memang harus dimusyawahkan sama tentang dakwah juga begitu tidak mungkin usat itu bisa ta'wah sendiri berhasil sendiri tidak perlu adanya bantuan ta'wah dengan yang lain masing-masing yang akan diberikan pahala oleh Allah dan itu malu menjadi sebab-sebab habikan tadi alhamdulillah itu dulu insyaAllah semoga bermanfaat